Intro Ya pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama dengan Kausar Management Dan pemirsa luar biasa ya banyak sekali pengalaman yang bisa kita adopsi tentunya untuk menjalani kehidupan kita Khususnya ketika kita juga sudah menjadi seorang orang tua gitu ya Atau bisa juga berguna dan bermanfaat untuk diri kita sendiri Karena sejatinya setiap orang ini berhak bermimpi dan setiap orang harus berjuang menggapai mimpinya Tapi memang dalam perjalanannya kadangkala kita menjadi seorang yang mudah menyerah karena banyaknya tantangan Tapi tidak dengan seorang Feby yang selalu berusaha untuk mewujudkan mimpinya meskipun pernah gagal Ini harus digarisbawahi karena orang bilang mungkin kamu bisa bermimpi lancar karena tidak ada halangan Tapi sejatinya seorang Feby pun pernah mengalami kegagalan Nah kita akan saksikan dulu ini ada Kang Ervan yang akan menyampaikan sebuah hikmah kepada kita semua Yuk kita langsung saja kita dengarkan Kang Ervan M.K. Usar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT Hari ini saya ingin berbagi tentang 3 tips bagaimana cara kita, anak-anak kita meraih kesuksesan Ada 3 cara, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat Yang kedua adalah kita harus memiliki banyak jaringan Dan yang ketiga kita harus memiliki seorang mentor Nah berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, Al-Quran mengajarkan kita 2 hal Yang pertama adalah di dalam surat Al-Alak Di mana Allah berfirman Baca, baca dengan nama Allah yang menciptakan Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Di dalam surat Al-Qalam Lihat, yang pertama adalah baca Dan yang kedua adalah tuliskan Tuliskan apapun yang ingin kita raih Jadi setelah kita baca, cari ilmu Kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita raih Dan ingin menjadi seperti apa kita di masa yang akan datang Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu untuk bisa sukses Yang kedua adalah perbanyak jaringan Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa hari ini bukan lagi zamannya berkompetisi Tapi hari ini adalah zamannya berkolaborasi Kita harus bergandengan tangan bersatu bersama dengan orang-orang di sekitar kita Untuk meraih satu visi, satu impian di masa yang akan datang Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita cari komunitas-komunitas positif Kita cari orang-orang yang satu frekuensi Kita cari orang-orang yang memiliki visi yang sama Menuju impian yang juga kita cita-citakan Dan yang ketiga, kita semua harus memiliki mentor Mentor bisa dikatakan guru, panutan Orang-orang yang kita dengar nasihatnya Orang-orang yang kita bisa belajar kepada mereka Jadi cari orang-orang yang ahli Orang-orang yang sukses Orang-orang yang pernah mengalami kegagalan lebih awal dibandingkan diri kita Dan kemudian belajarlah kepada mereka Dan kita pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Dari mentor-mentor kita Dari orang-orang kita, coach kita Yang mengajak kita meraih kesuksesan Ingat pemirsa, silaturahim mendekatkan rezeki Bersilaturahimlah dengan siapapun Berkompetisilah dengan siapapun Carilah ilmu yang bermanfaat Temukan guru terbaik di dalam kehidupan Tapi berbicara tentang guru terbaik di dalam kehidupan Bahwa guru terbaik adalah pengalaman Dan pengalaman terbaik adalah kegagalan Jika kita pernah mengalami kegagalan Jadikan itu sebagai pelajaran besar buat kita Dan jadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat Untuk menyongsong kesuksesan di masa yang akan datang Saya kembalikan kepada halus kita Ilmalia Setia Ya pemirsa luar biasa sekali yang disampaikan oleh Kak Edvan Bahwasannya tadi banyak hal yang bisa kita pelajari Sebenarnya paling Tapi paling tidak kita harus nantiasa Ya tadi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk Bagi setiap umat Begitu ya Dan itu benar-benar terjadi Bahkan tadi pengalamannya Feby Juga sudah disampaikan kepada kita semua Bahwa saat dia merasa terpukul Saat usahanya seperti tidak terbayarkan Begitu ya Kemudian Kembalinya adalah kepada Al-Quran Beda sama kita yang kembalinya ke media sosial Mengumpat Marah-marah ya kan Terus kemudian juga curhat Sampai akhirnya dikasih Apa namanya Balasan yang buruk juga Sampai akhirnya menuntut kita Semakin jauh Semakin jauh Padahal Tadi yang seperti disampaikan Feby Apa yang dia rasakan Ternyata berada di fakultas yang Semula tidak diinginkan Malah akhirnya bisa berakhir bahagia Begitu ya Feby Luar biasa pemirsa Dan tentunya Sebagai kita manusia yang memang pas Pasti akan menemukan kegagalan Itu pasti Karena mungkin itu juga sebagai sebuah ujian Yang Allah berikan kepada setiap umatnya Sebagai bentuk kasih sayang Allah ingin tahu apakah kita masih tetap berada Di jalan Allah SWT Atau justru Berbalik memutar arah Karena tidak yakin Dengan keberadaan Allah Begitu pemirsa Wah luar biasa nih ya Kalau kita bicara tentang kuasa Allah SWT Rasa tidak akan pernah habis Karena apapun yang ada di dunia ini Bahkan sampai kesuksesan Sampai prestasi Sampai upaya perjuangan Itu semuanya kembali lagi Harus kembali kepada Allah SWT Nah kalau Feby Lagi-lagi nih Kalau kamu bisa mengatakan Kepada seluruh pemirsa Dan anak muda Apa yang ingin kamu sampaikan Supaya mereka juga Paling tidak memiliki semangat yang sama Seperti kamu Dan apa yang kemudian Awalnya melatar belakangi kamu Untuk membuat sebuah startup Semacam ini Mungkin yang paling penting ya Kita harus Berani untuk memulai Apapun yang kita inginkan Jangan takut bermimpi tadi bilang We don't need to be great to start But we need to start to be great Kita gak perlu jadi hebat dulu Buat mulai Tapi kita perlu Mulai untuk jadi orang hebat Itu penting Dan yang kedua tentunya Itu tadi mindset Sekarang skill set Kita harus jadi orang yang pembelajar Dimana Kalau kita jadi pembelajar Itu adalah Skill-skill yang Menuntun kita Untuk bisa mewujudkan Banyak mimpi kita Dan yang terakhir adalah Tool set Salah satunya teknologi tadi Teknologi adalah tool Sarana untuk kita bisa Mewujudkan mimpi kita Mempercepat Kita belajar Dan Mengakselerasi Terwujudnya Banyak hal dalam hidup kita Jadi itu tadi Kombinasi yang mungkin Bisa anak muda Teman-teman saya Di luar sana Bahkan saya sendiri Itu untuk kita Bisa praktikan dalam kehidupan kita Oke Kalau yang melatar belakangi kamu Tentang sebuah startup digital Teknologi dan edukasi Rasa-rasanya Ini bisa jadi dikatakan Bagi sebagian orang Aduh membosankan Deh ngapain Masih mikirnya tentang teknologi Edukasi lagi kan Penting banget gitu loh Yang Ya seru-seru aja gitu Kalau kamu sendiri Apa yang melatar belakangi kamu? Ya saya rasa Yang namanya edukasi Atau pendidikan Itu adalah masalah Yang tidak akan pernah selesai Dan tidak akan pernah ada habisnya Dan Yang namanya edukasi dan teknologi Itu punya impact Dan kebermanfaatan Yang sangat luar biasa Di zaman sekarang Di era digital ini Di era kebermungkinan ini Di era sekarang Semua mungkin Bisa terjadi Di era sekarang Semuanya serba cepat Oke Jadi saya kira Apa yang melatar belakangi saya adalah Tentunya Ini adalah sarana saya Untuk bisa bermanfaat Baik untuk Orang banyak Ataupun Saya bisa Memperkerjakan orang-orang Sebanyak mungkin Dan Mensejahterakan Orang-orang di sekitar saya Oke Orang bisa sejahtera Orang bisa ikut bekerja Kalau berada di satu frekuensi yang sama Bukan orang-orang yang malas Dan kemudian Enggan untuk bangkit Nah kalau Kang Edvan Ini Tadi Dia tadi dikatakan Bahwa kita harus berada Dalam sebuah komunitas yang positif Sebuah lingkungan yang harus Selalu diciptakan Atau menitipkan anak-anak Jangan sampai salah Wadah gitu Nah Ada gak referensi Sebuah komunitas yang Mungkin juga bisa diikuti oleh Para orang tua Begitu Atau anak-anak muda sekarang Ya di Indonesia sendiri Banyak banget komunitas Yang bisa Teman-teman Atau bahkan orang tua Ajak anaknya Untuk bergabung ke sana Tapi kalau saya sendiri Membuat sebuah komunitas Bernama Public Speaker Community Dimana komunitas tersebut Insya Allah Akan selalu menjadi komunitas yang positif Yang isinya mengajak orang-orang Untuk terus berbicara Untuk speak up Untuk ngomong Menginspirasi maksudnya Dengan ucapan Dengan lisannya Dan Tidak hanya itu yang dipelajari Jadi ketika kita kumpul Kita ngomongin bisnis Jadi gak cuma ngomongin speaking aja gitu ya Ya public speaking itu kan basicnya Semua orang harus bisa ngomong dong Ngomong secara Tersistematis Tertata Terukur Dan sebagainya Lalu kemudian Di komunitas tersebut Kita belajar berbagai jenis keilmuan Kenapa? Karena Semua di sana Bisa berbicara Dan semua orang di sana Adalah orang-orang yang berasal Dari kalangan yang beragam Ada yang dari kalangan kesehatan Kalangan hukum Ada juga yang Macam-macam lah Marketing Sales Dan sebagainya Jadi ketika kumpul Semuanya sharing Pertama Jam terbang berbicaranya bertambah Kedua Orang yang mendengar Mendapatkan ilmu dari pengalaman Dan kapasitas ilmu Keilmuan yang berbicara Nah jadi ini komunitas yang insya Allah Akan sangat bermanfaat Untuk Anda Anak-anak muda Dan juga anak-anak kita Yang masih menjadi Seorang pemuda dan pemudi Bagaimana cara bergabungnya Bisa lihat di website saya www.advanemkautsar.com Atau langsung bergabung Ke public speaking class Jadi public speaker community Ini adalah orang-orang Yang terlahir Sebagai alumni Dari public speaking class For millennials Jadi kelas public speaking Yang saya buat Oke itu salah satunya ya Referensi yang mungkin juga sekarang Masih bingung nih Mau kita titipin di mana Dan tentunya banyak komunitas-komunitas Yang awal-awalnya mungkin Membuat kita tertarik Tapi lama-kelamaan Aduh Salah arah juga nih Nah insya Allah disini Pemirsa Tadi kalau yang Kalau denger cuma komunitasnya aja Public speaker community Itu kayak orang awalnya takut Ah aku gak bisa ngomong Ngapain juga Dan cuma belajar ngomong Buat apa Yang sekarang kita mau kan Kita bisa membangun diri bersama Begitu ya Meningkatkan kualitas diri Gak cuma sekedar ngomong Bagi sebagian orang Mungkin ada ketakutan Tapi tadi udah dijelasin Pemirsa sama Kang Ervan Bahwa sebenarnya Komunitas tersebut juga Bukan hanya sekedar Belajar public speaking saja Yang sebagai basicnya itu Tapi banyak hal yang bisa dipelajari Yang terpenting adalah Kita sudah bersama-sama Karena kan katanya Kalau bareng-bareng Bersatu kita akan menjadi Lebih kuat gitu ya Bersatu kita teguh Bersatu kita runtuh gitu ya Oke Pemirsa Itu intinya adalah Kita harus nantiasa Mengumpulkan orang-orang Yang memiliki Tadi saya senang Dengan kata-kata Frekuensi yang sama Karena ya Itu adalah kalimat Yang mudah diucapkan Dan saya rasa Semua orang akan mengerti Kalau kita berada pada Frekuensi yang sama Insya Allah Apapun langkah yang kita lakukan Juga akan terasa Lebih mudah Nah Kak Eva terakhir Ini pesan-pesan Buat para pemuda-pemudi Supaya yang gak pantang Menyerah Kalaupun sudah gagal Berkali-kali Silahkan Iya Pemirsa TVMU yang Dramati Allah Kegagalan adalah Cara terpasti Atau jalan pasti Menuju kesuksesan Jadi tidak ada satupun Jalan yang ujungnya Kesuksesan Tanpa melewati Jalan kegagalan Artinya apa Ketika Anda Mengalami kegagalan Jangan menyerah Justru bersyukur Karena satu step Atau bahkan step demi step Sudah mulai kita lewati Dan kita semakin pasti Mendekat dengan kesuksesan Kalau Anda tidak percaya Anda bisa searching Anda bisa googling Semua orang sukses di dunia Bahkan Nabi Tidak langsung sukses Kalau Nabi Muhammad Apakah ceritanya langsung sukses Menyebarkan Islam di Mekah Apa harus hijrah dulu ke Madinah Lihat Allah pun memberikan contoh Melalui para Nabi Diberikan dulu Ujian kegagalan Dan lihat Para Nabi mereka tidak menyerah Tapi mereka semakin semangat Mensyanyarkan Islam Semakin semangat meraih kesuksesan Dan akhirnya mereka bisa sukses Jangan pernah tinggalkan Allah Dan Anda pasti sukses Amin Terima kasih Kang Edvan Terima kasih Febi Sampai jumpa lagi Dan sukses Nanti kita bisa bincang-bincang lagi Saat sudah ada si blockchain itu Yang bikin kepala semakin pusing Tapi oke Sekarang kita jadi mengerti pemirsa Dan pemirsa telepisi Muhammadiyah Dimanapun Anda berada Setelah sekali Sudah sekitar 60 menit Kita bersama tentunya Berbincang Dan berbagi kisah Kasih Inspirasi Insya Allah Akan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Sudah menyaksikan acara ini Dan terus saksikan Tentunya Acara Inspirasi Sukses Bersama dengan Kau Sarma Dan pastinya Kata terakhir saya adalah Habiskan gagalmu Sebelum kamu menjumpai Kesuksesanmu Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikumcarahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.